Intro Rasulullah SAW berpesan kepada Sidi Aisyah Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum melakukan empat perkara Yang pertama, sebelum khatam Qur'an Yang kedua, sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat Yang ketiga, sebelum para muslimin mereduhi engkau Dan yang keempat, sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh Lalu bertanyalah Sidi Aisyah Ya Rasulullah Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika Rasulullah tersenyum dan bersabda Satu, jika engkau akan tidur Bacalah surah Al-Ikhlas tiga kali Seakan-akan engkau telah mengatamkan Al-Quran Yang kedua, bacalah solawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku Yang ketiga, beristighfarlah untuk para mu'minin Maka mereka akan mereduhi engkau Yang keempat, perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir Maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh Sahabat, sampaikanlah pesan ini kepada orang lain Maka ini akan menjadi sedekah jariah pada setiap orang yang Anda kirimkan Dan apabila kemudian dia mengamalkannya Maka kamu juga akan ikut mendapatkan jarang pahalanya InsyaAllah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja Dan ada orang yang mengamalkannya Maka walaupun yang menyampaikannya sudah tidak ada atau meninggal dunia Dia akan tetap memperoleh pahala Hadis Ruwayat Bukhari